Halo assalamualaikum bunda jumpa lagi dengan saya apa kabar hari ini semoga dari ini tidak semua selalu diberikan kesehatan yang belum dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya amin di video kali ini saya mau masak atau mau bikin cilok sederhana ya bun cilok rumahan yang tidak pakai daging ayam atau daging sapi tapi lembut dan juga enak rasanya ingin tahu apa aja tubuhnya jangan di skriptom videonya sampai selesai ya bun terima kasih nah disini untuk bumbu ciloknya saya sudah siapkan bahannya pun di sini saya pakai satu butir bang merah juga butir bang putih dan juga garung ya pun dikerus halus seperti ini ini nanti untuk bumbu di ciloknya ya pun nah untuk bahan ciloknya disini saya sudah siapkan tepung teriku satu mangkok ya bun dan tepung tapioca secukupnya dan ini saya tambahkan ya bun irisan daun bawang ya bun yang saya sudah potong kecil-kecil seperti ini dan disini saya juga tambahkan ya bun ada bawang merah sama bawang putih yang saya sudah gerus dan saya tambahkan juga sedikit serbuk lada dan juga masako nah sekarang mari kita bikin ciloknya ya bun terlebih dahulu ya bun saya panaskan atau didihkan air terlebih dahulu nah ini airnya harus benar-benar mendidih ya bun supaya nanti tekstur ciloknya lembut nah kalau sudah menjadi seperti ini ya bun sekarang saya langsung masukkan tepung terikunya nah ini saya masukkan semuanya seperti ini ya bun dan tidak ketinggalan irisan daun bawangnya ya bun juga langsung dimasukkan seperti ini dan ini bumbu yang tadi ya bun ada bau merah bawang putih yang dihaluskan serbuk lada dan masako semuanya saya campur menjadi satu seperti ini ya bun nah kalau semuanya sudah dimasukkan ini terlebih dahulu saya aduk-aduk dulu seperti ini ya bun supaya semua bumbu tercampur merata nah kalau semua bumbu sudah tercampur merata sekarang saya masukkan air yang sudah didihkan tadi ya bun nah ini saya masukkan seperti ini langsung diaduk-aduk ya bun dikira-kira atau sedikit demi sedikit airnya ya bun supaya tepungnya menjadi satu seperti ini ya bun tidak terlalu encer dan cukup kental saja nah kalau sudah seperti ini ya bun sekarang saya langsung masukkan tepung tapiokannya nih ya bun tuh nah sambil diaduk-aduk perlahan-lahan seperti ini ya bun supaya tepung tapioka dan tepung terikunya menyatu menjadi satu nah diaduk-aduk seperti ini dulu ya bun sampai adonan benar-benar kalis atau menyatu nah semua adonan sudah tercampur menjadi satu seperti ini ya bun ini sudah kalis banget tuh teksturnya juga lembut ya bun tuh tidak lengket di tangan kalau sudah seperti ini boleh dibulet-buletin ya bun nah sekarang saya mau bulet-buletin dulu ya bun untuk ukuran bulet-buletnya cilok sesuai selera ya bun sehingga bun pun boleh besar atau kecil sesuai selera bunda selamat menikmati nah proses buat ciloknya sudah selesai ya bun tinggal direbus tuh hasilnya seperti ini ya bun nah sekarang saya mau didihkan air terlebih dahulu ya bun buat rebus ciloknya nah sebelum didihkan air seperti ini ya bun disini saya tambahkan sedikit minyak minyak sayur ya bun supaya nanti kalau perebusan ciloknya tidak lengket tidak menyatu ya bun ciloknya nah ini airnya sudah meridih ya bun sekarang saya masukkan langsung ciloknya satu persatu seperti ini ya bun tuh ini nanti saya masukkan semuanya ya bun nah ini saya aduk-aduk dulu sebentar seperti ini ya bun nah untuk cilok yang sudah mengambang ini ya bun itu tandanya ciloknya sudah matang ya bun dan sudah boleh diangkat nah ini ciloknya sudah matang ya bun sudah boleh diangkat dan sekarang saya angkat dan tiriskan terlebih dahulu ya bun nah untuk cilok rumahan atau cilok tanpa dagingnya sudah matang ya bun semoga bermanfaat ini cocok dimakan dengan sambal kacang atau sambal abc ya bun atau caos selamat mencoba untuk buda yang sudah menonton videonya sampai selesai jangan lupa ya bun like, komen, dan subscribe-nya agar saya tambah semat lagi bikin kontennya assalamualaikum sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati